Intro Stadion 29 November Sampit bergema dengan suara solawat kepada Nabi Muhammad S.W.A. Tampak ribuan masyarakat terus berdatangan sehingga hampir memenuhi Stadion 29 November Sampit. Stadion 29 November Sampit bergema dengan suara solawat kepada Nabi Muhammad S.W.A. Tampak ribuan masyarakat terus berdatangan hingga hampir memenuhi Stadion 29 November Sampit. Meski kedatangan Uwas sudah yang kesekian kalinya ke Sampit, namun masyarakat muslim Sampit tak pernah bosan dengan dayi kondang satu ini. Dalam ceramahnya, Uwas menceritakan tentang kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad S.W.A. Bahkan kecintaan Abu Lahab pada Rasulullah ketika beliau lahir. Diceritakan Abu Lahab begitu gembiranya mendengar kelahiran Rasulullah, sehingga dia mengutus hambanya Suhaibah untuk memastikan kelahiran keponakannya itu. Betapa gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad S.W.A. Dengan serta-merta kegembiraan itu dia curahkan dengan membebaskannya Suhaibah dari status hamba sahaya. Sehingga pada suatu riwayat disebutkan bahwa siksa Abu Lahab di neraka akan dibebaskan setiap hari Senin, yaitu hari kelahiran Rasulullah Muhammad S.W.A. Cerita Abu Lahab ini diungkapkan Uwas sebagai perbandingan orang kafir, seperti Abu Lahab saja mendapat anugerah atas kelahiran Rasulullah Muhammad S.W.A. Uwas mengajak masyarakat kota Waringin Timur benar-benar cinta kepada Rasulullah Muhammad S.W.A. agar mendapat keberkahan dan syafaat dari beliau-beliau diaumil akhir kelak. Tampak masyarakat menyambut dengan antusias, nasehat yang disampaikan Uwas, ceramah ulama kondang ini didengarkan masyarakat yang hadir di Stadion 29 November Sampit dengan penuh antusias hingga akhir acara tak beranjak dari tempatnya. Dalam acara tablik akbar itu hadir Bupati Kota Waringin Timur Haji Halikinor, Wakil Bupati Irawati, Tokoh Masyarakat Kota Waringin Timur Haji Supian Hadi, dan Ketua Masyarakat Pecinta Uwas Kalimantan Tengah, Haji Nadal Syah atau Yang Akrab Risa Pakoyem. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kolitri Subagio, Sampit TV mengabarkan. Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur,